Film diawali di salah satu unit apartemen seorang anak kecil bernama Lian marah karena meminta seekor anak anjing pada ibunya sebagai hadiah ulang tahunnya awalnya sang ibu tak mengizinkannya karena akan repot kalau punya hewan peliharaan di apartemen namun karena merengek terus-terusan akhirnya ibu Lian mengalah dan berjanji akan mengadopsi seekor anak anjing di unit apartemen lain terlihat seorang memcet bel pintu dan seorang wanita membuka pintu lalu bertanya siapa tamu tersebut namun belum sempat mendapat jawaban dia malah mengujamkan pisau ke perut wanita yang malang ini beberapa kali aksi si tamu tak dikenal ini ternyata sangat gila tidak hanya satu tapi dia membunuh empat orang wanita sekaligus dan mayat mereka dijejarkan anehnya si pelaku kemudian menata cangkir membuat seolah-olah ada empat cangkir teh yang terhidang di sana lalu di dapur orang itu memotong selanggas dan memasukkan korek api ke dalam microwave kemudian menyelakannya di sisi lain Lian terlihat keluar apartemen bersama ayah dan ibunya untuk mengadopsi anak anjing saat mereka masuk ke dalam lift microwave tadi mulai muncul percikan api yang menyambar gas dan ledakan hebat pun terjadi di unit apartemen tersebut lift yang dinaiki keluarga Lian pun tiba-tiba berhenti yang membuat mereka terjebak di dalam di luar penghuni apartemen lain berlari panik berusaha keluar dari kepungan api suasana pun semakin mencekam saat ledakan kedua kembali terdengar ayah Lian berusaha sekuat tenaga membuka paksa pintu lift tersebut dan saat pintu terbuka sedikit ia meraih kaki seseorang dan memintanya untuk menyelamatkan anaknya lalu tak berselang lama datang lagi seorang pria untuk menolong Lian pun digendong keluar dan berhasil selamat namun tiba-tiba tali lift putus yang membuat ayah dan ibu Lian jatuh dan mereka pun tak selamat di luar para petugas medis dan pemadam berusaha menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam remaja laki-laki yang menggendong Lian menyadari mereka tak punya banyak waktu lagi apalagi Lian sudah pingsan dan tampak lemas ia pun memecahkan kaca jendela sambil memeluk Lian dan kemudian melompat dari apartemen tersebut beruntungnya mereka berdua bisa selamat dan masih hidup remaja yang menyelamatkan Lian ini bernama Sungmo 11 tahun kemudian Lian kini sudah SMA dan ia tampak berdiri di deretan lemari pendingin tempat penyimpanan mayat ketika menyentuh salah satu lemari itu ajaibnya Lian bisa melihat gambaran saat mayat itu dimasukkan ke dalam kantong mayat dan gambaran lain pun muncul setiap kali ia menyentuh lemari lainnya sementara itu di luar ruangan dua orang wanita tampak berjalan tergesa-gesa seorang dokter forensik dan seorang detektif bernama Jisoo tampak berbicara mengenai psikometri yang ternyata adalah kemampuan yang dimiliki oleh Lian dokter forensik berkata Lian punya kemampuan psikometri setiap dia menyentuh seseorang dia bisa melihat masa lalu orang tersebut Jisoo pun mengatakan dengan bantuan Lian diharapkan kasus kriminal seperti pembunuhan bisa terungkap sementara itu di sisi lain Sungmo yang kini telah menjadi seorang jaksa tampak berada di sebuah tempat bekas kebakaran sebuah rumah sakit terlihat dia bersama para penyidik sedang mendalami untuk mengungkap siapa pelaku pembakaran rumah sakit itu kembali pada Jisoo yang kini bersama dengan Lian melihat beberapa mayat korban kebakaran di rumah sakit tersebut Lian mulai menyentuh kepala salah satu korban dan tampaklah gambaran ruang 701 yang dikepung oleh api dan asap ia lalu memegang kepala korban kedua dan melihat gambaran seorang wanita yang berpakaian putih dan menggunakan jincin saat ketiganya tengah berdebat Sungmo datang dan mengetuk ruang otopsi yang membuat saat ketiganya kaget lalu menyuruh Lian untuk bersembunyi nah faktanya Lian ini sebenarnya dilarang untuk ikut serta dalam penyelidikan Sungmo pun masuk ke dalam lalu Jisoo langsung mengalihkan perhatiannya namun setelah Jisoo dan dokter keluar Sungmo malah menutup pintu dari dalam dan menemukan tempat persembunyian Lian Lian pun menyapa Sungmo dengan sebutan Hyung rupanya Sungmo ini menjadi kakak angkat Lian dan Sungmo sebenarnya tak mengizinkannya untuk ikut dalam penyelidikan ini tapi Lian bersikeras memperlihatkan kemampuannya itu untuk membantu kasus yang sedang ditangani oleh kakaknya setelah dari sana Sungmo kembali ke kantor dan melakukan interogasi pada seorang saksi pria konsultan asuransi ia bercerita saat itu ia mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan seorang pasien dia kaget ketika mengitip dari luar ia melihat seorang wanita menusukan pisau kepada pasien lain lalu menyiramkan bensin kemudian menyulut api pria itu pun langsung berlari memanggil para petugas yang kemudian melakukan evakuasi pelaku yang diceritakan itu bernama Nyonya Song ternyata dia punya riwayat sering mengamuk di rumah sakit dalam kasus ini diduga Nyonya Song melakukan pembunuhan kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri namun Jisoo masih merasa ada yang janggal dengan kasus ini saat polisi lainnya memberi saran untuk menutup kasusnya Jisoo menolak dan mengatakan bahwa terlalu dini untuk menutup kasus ini dia berpendapat kasus ini mirip seperti kasus yang terjadi 11 tahun yang lalu di sebuah apartemen lalu tiba-tiba seorang kepala polisi yang ternyata adalah ayah dari Jisoo membentak anaknya itu aksi Jisoo ini membuat marah sang ayah karena merasa bahwa putrinya meragukan kredibilitasnya pada kasus 11 tahun yang lalu itu menurut para polisi kasus itu sudah selesai karena pelaku sudah tertangkap dengan bukti adanya darah korban pada baju si pelaku scene lalu akan berpindah ke seorang remaja wanita yang terlihat turun dari mobil dengan menggunakan masker dan pakaian serba hitam kemudian ia pun masuk ke sebuah toilet umum dan berganti pakaian sekolah dia bernama jai in disini jai in tiba-tiba mendengar suara dari bilik sebelah yang tak disangka ada sosok pria yang mengitipnya melalui lubang kecil jai in yang menyadari hal ini kemudian mengejar orang yang mengitipnya itu di luar lian yang kebetulan memakai hudi merah juga sedang menelepon temannya dan bercerita tentang kasus kemarin bahwa dia melihat gambaran pakaian dalam tak berselang lama si pelaku menabrak lian dan langsung melihat gambaran ketika si pria ini mengintip jai in kemudian jai in pun muncul dan melihat lian yang sedang menelepon itu jai in pun menyangka dialah pelakunya karena bajunya yang sama ia pun mengikuti lian dari belakang sambil merekam sesampainya di tempat ramai jai in menghadang lian dan langsung menuduh lian sebagai pengintip lian tentu saja bingung dan mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman disini namun jai in memiliki rekaman saat lian berkata jika dia melihat pakaian dalam jai in pun kesal dan menendang lian tapi ia berhasil memegang kakinya dan tiba-tiba lian melihat gambaran jai in yang sering dibuli jai in pun semakin marah saat lian memegang kakinya itu akhirnya lian pun dipawa ke kantor polisi dan para polisi ternyata sudah kenal dengan lian karena sewaktu SMB dulu dia sering berbuat onar dan berkelahi namun untungnya lian akhirnya bisa bebas karena dibantu oleh jisoo di dalam mobil jisoo menasihati lian bahwa dirinya berusaha menolong lian untuk menjadi seorang psikometri agar bisa membantu mengukap kasus di kepolisian bukannya menjadi remaja bermasalah seperti ini namun ternyata masalah lian semakin bertambah karena di sekolah ternyata para guru menemukan rekaman CCTV di hari minggu dia masuk sekolah dengan melompati pagar ditambah lagi ada bukti bahwa di ruang guru hari itu dimasuki seseorang dan ketika seninya ujian lian mendapatkan nilai yang sangat bagus padahal dia terkenal sebagai siswa nakal dan tidak pintar ini memicu kecurigaan bahwa di hari minggu itu lian mungkin diam-diam masuk ke ruang guru dan mencuri soal ujian ketika lian sampai ke sekolah dan bertemu dengan sahabatnya dia pun diberitahu kalau para guru memanggilnya ke kantor sekarang juga saat di kantor guru tak disangka lian bertemu lagi dengan jayin ternyata jayin adalah murid pindahan baru dan mulai hari ini dia bersekolah di sana kemudian tiba-tiba lian ditarik oleh guru matematikanya yang menuduh lian mencuri soal ujian atas bukti rekaman CCTV tapi lian membantah bahwa di rekaman CCTV itu dia lupa kalau itu hari minggu dan kebiasaannya dia sehari-hari memang masuk sekolah dengan cara melompati pagar lian dan gurunya itu semakin berdebat sampai-sampai dia dipukul oleh gurunya tersebut beruntungnya guru olahraga melerai keduanya dan menyuruh lian untuk pergi setelah dimarahi lian pun pergi ke atap sekolah untuk menyendiri kejadian dituduhnya lian sebagai pencuri soal ujian itu tentu saja bisa membuatnya tidak dikeluarkan dari sekolah padahal dia tak melakukannya sama sekali sementara itu jayin mulai masuk ke kelas yang kebetulan adalah kelas lian ketika pelajaran kosong dia didekati oleh dua siswi yang langsung curiga kenapa ada murid baru di akhir semester ini mereka curiga jika di sekolah selamanya jayin punya masalah mereka pun mulai mengintrugasi jayin dan jayin hanya terdiam lalu keluar dari kelasnya kemudian dia pun teringat saat ia dipuli oleh teman-teman di sekolahnya yang dulu mengingat kejadian buruk itu membuat jayin pun mengalami panik atek ia pun mencoba menenangkan diri di atap sekolah sementara itu lian yang masih di atap juga kini dia membaca berita kejadian 11 tahun yang lalu ketika dia menjadi korban kebakaran ternyata saat itu dia ditolong oleh seorang pria petugas pemadam kebakaran namun ironisnya menurut hasil penyelidikan pelaku kebakaran ini adalah si petugas petugas tersebut pria yang telah menolong lian itu dipenjara dengan nomor tahanan 3145 sementara itu di kantor kejaksaan jisoo tengah berbincang dengan sungmu mengenai kasus kebakaran di rumah sakit jisoo masih penasaran tentang perkataan lian tentang adanya seorang wanita yang memakai cincin jisoo menduga wanita itu mungkin perawat di sana dan jisoo pun memutuskan untuk mencari keberadaan wanita yang kemungkinan bisa memberikan kesaksian penting untuk kasus ini scene pun akan flashback ketika beberapa hari setelah kejadian kebakaran di apartemen lian kecil yang malang membuka sebuah kotak peninggalan orangtuanya sambil menangis di pinggir jalan kemudian lian melihat boneka anjing yang dulu sempat diberikan sang ibu padanya lalu tak bersenang lama seorang gadis kecil tiba-tiba melintas di depan lian dan tak sengaja salah satu sepatunya pun terlepas sementara itu di kantor polisi ada seorang pria yang dituduh sebagai pelaku pembakaran gadis kecil yang hanya memakai satu sepatu itu menatap sedih ke arah pria itu yang ternyata adalah ayahnya sendiri lalu dia pun berlari keluar dan tak sengaja menabrak lian gadis kecil itu pun menangis kencang sambil memanggil-manggil nama ayahnya lian yang kasihan langsung memberikan sebutir permen pada gadis kecil tersebut kebiasaan memakan permen itu ternyata ia lakukan hingga ia remaja dan dialah jaiin kemudian terlihat lian dan jaiin yang sama-sama hendak masuk ke kelas lian melompat dan tak mengetahui ada jaiin dibawahnya untungnya ia berhasil berpegangan sehingga tak menimpa jaiin kemudian mereka menuju ke dalam kelas sambil berdebat karena jaiin masih menganggap lian adalah seorang pengintip ketika pelajaran di kelas dimulai jaiin memukau teman-teman dan guru matematikanya karena bisa dengan mudah mengerjakan soal di papan tulis sementara siswa lain langsung dihina oleh gurunya itu tapi mendadak jaiin jadi kesal ketika mendengar gurunya itu menghina para siswa tak disangka jaiin kini malah berbalik membela para siswa dan menentang gurunya tersebut jaiin bahkan membela lian yang menurutnya bukan dia pelaku pencurian soal ujian sontak saja guru matematika itu marah dan menantang jaiin untuk menemukan bukti jika bukan lianlah pelakunya jaiin pun langsung menerima tantangan ini dan malam harinya di sekolah lian terlihat mengendap-endap masuk ke ruang guru ternyata ia ingin membuktikan kalau dirinya tak bersalah ia menggunakan kekuatan psikometrinya untuk mencoba membuka kode pada pintu ruang guru namun ia tak berhasil dan hanya melihat angka 6 dan 2 saja nah tiba-tiba jaiin pun muncul di belakangnya karena jaiin juga ternyata ingin membuktikan pada gurunya karena taruhannya adalah dia akan dikeluarkan jaiin mulai memencet tombol kode dan ternyata berhasil kodenya memang hanya angka 6 dan 2 saja tapi angka itu diulang 4 kali di dalam ruang guru mereka mulai mencari-cari apa yang bisa menjadi bukti jaiin membuka sebuah laci dan menemukan majalah dewasa yang disita dari para siswa lian yang hendak mengambilnya tiba-tiba tangannya terjepit dan melihat gambaran seseorang yang diam-diam memasuki ruang guru dia seorang siswi yang memegang kotak pensil berwarna kuning tapi wajahnya tak bisa ia lihat keduanya pun mulai melanjutkan pencarian namun ketika masih sibuk mencari tiba-tiba penjaga sekolah terdengar dari kejauhan menuju ke kantor guru yang membuat mereka berdua pun bersembunyi di balik cermin besar saat bersembunyi inilah jaiin menyadari bahwa mata lian berbeda dengan mata orang yang mengintipnya kemarin lalu tiba-tiba lian menarik tangan jaiin agar tidak ketahuan namun tak sengaja ia malah melihat gambaran angka 3145 di masa lalu jaiin lian pun menyebut angka itu yang membuat jaiin terkejut ketika ditanya dari mana ia tahu angka itu lian mengelak dan mengatakan jika jaiin salah dengar akhirnya keduanya pun pulang tanpa hasil apapun di tengah jalan tiba-tiba seseorang terlihat sedang mengikuti jaiin dia pun sudah siap dengan setrumannya tapi ternyata dia adalah sungmo keduanya kemudian berbincang di sualayan ternyata sungmo adalah orang yang selama ini membiayai sekolah jaiin selama ayahnya dipenjara sungmo juga berkata dia tinggal di seberang kontrakan jaiin keesokan harinya di sekolah lian sedang mengobrol dengan sahabatnya dan berkata kalau pelaku pembobolan ruang guru adalah seorang gadis yang punya kotak pensil kuning dan untuk mengungkap si pelaku lian pun akan melakukan hal yang nekat dia membunyikan alarm kebakaran yang seketika membuat para siswa mulai berlarian keluar ternyata lian sudah menunggu di luar dengan melebarkan tangannya dengan maksud menyentuh satu persatu para siswa berharap dari seorang siswa dia melihat kotak pensil berwarna kuning namun ternyata ia malah kelelahan karena terlalu banyak persentuhan dengan banyak orang hingga ia pun memisan dan terjatuh lalu seorang guru olahraga menyuruhnya bangun dan lian langsung bertanya apa bapak tahu siapa siswa yang punya kotak pensil berwarna kuning tiba-tiba menedak guru itu panik dan menutup mulut lian setelah itu lian melihat gambaran guru itu menghampiri seorang siswi dan ketika dilihat ternyata guru itu memegang sebuah tes kehamilan dan ketika alat itu dimasukkan ke kotak pensil berwarna kuning guru matematika datang dan menyitanya karena menganggap alat itu adalah rokok karena takut ketahuan siswi ini kemudian membobel ruang guru untuk mengambil kotak pensilnya lagi agar alat tes kehamilan itu tidak diketahui oleh siapapun siswi itu bernama Soyun dan kini Soyun sedang berbicara pada Jae In dia mengakui kalau dialah yang membobel ruang guru ia memberitahu Jae In agar Jae In mendapatkan nama si pelaku dan tidak dikeluarkan dari sekolah ketika jam pelajaran dimulai guru matematika sudah ada di kelas dia tiba-tiba berkata jika dia telah mencari asal-usul Jae In ketika sang guru hendak mengatakan fakta itu Jae In memotong pembicaraannya dan mengalihkan topik dengan berkata kalau pelaku pencurian soal ujian bukanlah Lian ternyata di malam ketika ia mencari bukti bersama Lian Jae In juga menemukan lembar jawaban yang sudah ditandai di laci guru matematika itu lembar jawaban itu milik kelima orang siswa di sekolah ini jadi ternyata guru matematika itulah yang menjual jawaban ujian pada kelima siswa tersebut tak disangka perdebatan Jae In dan guru matematika itu direkam oleh seorang siswa dan diupload ke internet hingga viral akibatnya guru itu kini dipecat dan ditangkap karena terbukti menjual jawaban ujian pada para siswa Jae In pun berhasil mengungkap kasus pencurian soal ujian dan tanpa harus mengatakan kalau pelaku pembobolan di ruang guru adalah soyun malam harinya Jae In ada di atap rumahnya dan melihat sungmo di seberang saat akan menyapa ia melihat Lian naik juga dengan terkejut Jae In pun merunduk sebersembunyi dan keheranan mengapa Lian bersama dengan sungmo Jae In juga mendengar percakapan keduanya dimana Lian memanggil sungmo dengan sebutan hiu Lian dan sungmo mengobrol tentang kekuatan psikometri Lian dan obrolan itu membuat Lian sedikit kesal hingga dia menendang pot tanaman yang membuat Jae In kaget dan berteriak ia pun akhirnya ketahuan oleh Lian Lian lalu bertanya mengapa Jae In bersembunyi namun bukannya menjawab Jae In malah berbalik tanya mengenai kemampuan psikometri Lian Jae In pun kini tahu jika cara itulah yang membuat Lian mengetahui nomor tahanan ayahnya yang sedang dipenjara Jae In tiba-tiba keceplosan masalah ayahnya tersebut yang membuat Lian kaget mendengarnya Jae In pun lalu menyuruh Lian untuk menunggunya dan memintanya membaca masa lalunya itu mereka pun kini duduk berdua di atap dan Jae In bertanya bagian tubuhnya yang mana yang harus Lian sentuh untuk melakukan psikometri Lian lalu menjawab tangan Jae In saja sudah cukup namun menurut Jae In Lian seharusnya menggunakan bagian tubuhnya yang jauh lebih sensitif yaitu bibirnya Lian pun kaget apalagi melihat Jae In memintanya untuk membaca dirinya dengan mendekatkan wajahnya namun seketika Lian terjatuh dari tempat tidur yang ternyata itu cuma mimpi hari itu mereka bersiap ke sekolah di luar kontrakan Jae In bertemu lagi dengan Lian Jae In berkata lupakan saja tentang semalam ketika dia berkata tentang ayahnya yang dipenjara di dalam bis Jae In mengatakan pada Lian untuk tak menceritakan bahwa mereka bertetangga dan tinggal di atap kontrakan dia tak ingin dibeli lagi oleh teman-temannya lagi seperti di sekolahnya dahulu beralih pada Jisoo dan Sungmo mereka masih mencari keberadaan perawat yang memakai cincin yang bernama Hisuk keduanya lalu mendatangi rumahnya tapi tak seorang pun ada di sana mereka hanya mendapatkan info kalau Hisuk adalah orang yang tertutup bahkan para perawat lain di rumah sakit hampir tak ada yang mengenalnya Jisoo pun mulai merasa frustasi dan berfikir apakah kasus ini akan ditutup saja kembali ke sekolah saat di kelas dua gadis dari keluarga kaya mengajak Jae In untuk bergabung ke sirkel mereka kedua gadis ini masih mengira jika Jae In ini adalah putri calon wali kota Jae In pun langsung menolak tawaran mereka itu dan sikap Jae In tersebut membuat mereka kira Jae In memandang rendah mereka yang membuat mereka jadi kesal dan marah untungnya Lian muncul dan menyuruh para gadis ini untuk pergi menjalankan tugas piket mereka Jae In pun tampak lega meski tak mengatakan apapun lalu tatapannya itu menunjukkan rasa terima kasih kepada Lian sementara itu di kantor kejaksaan Jisoo menyerahkan dokumen mengenai penutupan kasus kebakaran di rumah sakit kepada Sung Mo Sung Mo pun tahu sebenarnya Jisoo masih resah dengan kasus itu maka kemudian ia mengajak rekannya itu untuk melakukan penyelidikan sekali lagi Sung Mo pun melepon saksi yang waktu itu pernah ia tanyai dan memintanya untuk datang lagi ke kantornya untungnya saksi itu bersedia untuk bersaksi lagi pria itu pun mengendarai mobilnya menuju ke kantor Sung Mo tapi di jalan ia melihat seseorang berpakaian serba hitam tak beberapa lama tiba-tiba ban mobilnya pun meletus dan pria berbaju hitam yang ia lihat tadi tiba-tiba datang mendekat dengan membawa sebuah palu di tangannya kembali pada Lian sepulang sekolah Lian menumpang mobil sahabatnya yang bernama Debong Debong ini adalah anak dari orang yang kaya ketika ada lampu merah keduanya melihat Jae In berjalan kaki menyeberang jalan lalu tanpa sengaja Lian melihat seorang pria mencurigakan sedang mengikuti Jae In ternyata Jae In bekerja paru waktu di minimarket dan pria tadi masih mengikutinya rupanya dia adalah si guru matematika dia lalu mengeluarkan botol minuman yang ternyata berisi cairan asam dan berniat menyiram ke wajah Jae In namun untungnya Lian muncul dan menghentikannya Lian pun menghentikan guru itu sementara cairan kimia tumpah di meja kasir Lian pun kemudian menelpun Jisoo dan tak lama guru itu pun dibawa oleh para polisi Lian bercerita pada Jisoo bahwa Jae In adalah teman sekelas dan juga tetangganya kemudian Lian masuk ke minimarket lagi dan membeli permen kesukaan Jae In dan menyerahkannya pada Jae In dan terjadi sebuah kenangan masa lalu yang belum mereka sadari malam harinya Sungmo datang ke tempat Jae In untuk melihat kondisinya yang baru saja diserang gurunya tadi Jisoo yang masih khawatir kemudian menelpon Lian dan memintanya untuk menjadi pengawal sementara Jae In awalnya Lian menolak tapi karena Jisoo keras kepala akhirnya mau tak mau Lian pun mengiakan perintah itu malam itu Sungmo mendapatkan telepon tentang saksi yang baru saja ia telepon tadi siang saksi itu dikabarkan tewas saat sampai di TKP Sungmo yang melihat pria itu tewas dengan kondisi terikat rantai berpendapat jika ini sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menantangnya besokan harinya Lian berangkat bersama Jae In ke sekolah diam-diam Jae In tersenyum pada Lian ia juga nyaris merapikan rambut Lian yang berantakan namun kemudian ia mengurungkan niatnya itu di atap sekolah mereka mulai saling terbuka satu sama lain Jae In bercerita tentang dirinya yang selalu pindah sekolah agar tak ketahuan kalau dia punya ayah yang dipenjara dan dianggap anak seorang pembunuh Lian juga bercerita tentang dirinya yang sudah yatim piatu dan tak ada yang menjaganya kehidupannya dulu di SMP adalah seorang anak yang nakal dan suka berkelahi hingga suatu malam di hari yang bersalju dia menemukan anjing yang dibuang di dalam kardus ia pun merasa sama seperti anjing itu yang dibuang dan tak punya siapa-siapa kemudian dari atas muncullah Sungmo dan berkata mari ikutlah bersamaku tangis Lian pun pecah karena akhirnya dia merasa memiliki keluarga dan kini sumulah satu-satunya keluarganya namun anehnya dia juga lah orang yang tak bisa ia lihat masa lalunya walaupun sudah menyentuhnya keesokan paginya Jae In tersenyum ceria dan keluar rumah namun ia tak menemukan Lian di depan kontrakannya karena tak ingin terlambat Jae In pun berangkat terlebih dahulu ke sekolah Lian ternyata bangun terlambat dan mendapati depong menyebutnya dengan panik sambil mengatakan ada masalah besar di sekolah ternyata di dinding sekolah sebuah tulisan besar tertulis jika Jae In adalah anak pembunuh lian pun memegang kaleng cat yang digunakan dan melihat bahwa itu adalah ulah guru matematika mereka yang masih saja dendam pada Jae In kemudian lian ke minimarket namun tak menemukan Jae In disana lalu lian pun meletangi kontrakan Jae In dan disana ia melihat foto masa kecil Jae In dan akhirnya mengenali kalau Jae In ini adalah teman masa kecil yang pernah ia beri permain dahulu kemudian lian melakukan psikometri pada gagang pintu kontrakannya dan gambaran Jae In pun muncul yang mengucapkan terima kasih pada lian karena sudah banyak menolongnya selama ini Jae In berharap suatu hari nanti ia bisa bertemu lagi dengan lian dua tahun kemudian lian yang semakin dewasa tampak mengendali sebuah mobil sport saat berhenti di lampu merah ia mengejar seorang wanita yang mirip sekali dengan Jae In namun ternyata ia salah orang ternyata pagi itu lian sedang melakukan ujian masuk ke kepolisian tampak dia menggeser kursinya mendekati peserta lain yang duduk di depannya dan mencoba melakukan kemampuan psikometri untuk mencontek pada orang tersebut namun saat ia menyentuh orang tersebut sebuah suara yang sangat ia kenal menegurnya ternyata dia adalah Jae In Jae In sendiri sudah lulus menjadi polisi dan kini menjadi pengawas tes masuk ke polisian mereka pun lalu mengobrol berdua tentang kehidupan mereka masing-masing setelah dua tahun tak bertemu di tempat lain Jisoo bertemu dengan sahabatnya dokter forensik yang bernama Soyeon Jisoo bercerita jika ia dan Sung Mo bertemu dengan kepala polisi yang tak lain ayah Jisoo sendiri untuk meminta agar kasus kebakaran rumah sakit jangan ditutup karena kasus itu kemungkinan ada kaitannya dengan kasus kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu namun menurut sang ayah yang bernama Byung Ho ini tersangka dan saksi kini sama-sama sudah mati jadi tak ada gunanya lagi untuk diteruskan akan tetapi mereka berdua tetap saja keras kepala yang membuat Byung So kesal ia akhirnya menantang Sung Mo dan putrinya itu untuk menemukan bukti dalam kasus tersebut malam harinya Lian bertemu dengan Sung Mo kemudian ia diajak kakaknya itu untuk ke suatu tempat di perjalanan Sung Mo melihat adiknya terlihat seria dan menyanyikan lagu cinta kemungkinan karena tadi siang ia bertemu dengan Jae In Sung Mo ternyata mengajak Lian ke sebuah komplek apartemen mewah Sung Mo berkata bahwa ini adalah tempat tinggal baru mereka yang membuat Lian kaget karena tadi ia sudah terlanjur memberikan alamat rumahnya yang lama pada Jae In keesokan harinya Lian berniat datang ke kantor polisi tempat Jae In bertugas untuk mengatakan bahwa ia telah pindah rumah tapi ternyata Jae In sudah pindah tugas ke daerah lain Lian pun bertanya pada Jisoo tentang kepindahan Jae In ini Jisoo berkata bahwa walaupun Jae In kini menjadi polisi tugasnya hanya tugas yang biasa seperti berpatroli di jalanan sepi bahkan membantu orang tua untuk menakuti anaknya yang nakal akan sulit untuk naik jabatan jika bertugas di tempat seperti itu Lian pun lalu menyusul ke daerah tempat Jae In bertugas dan sesampainya di sana ternyata Lian tahu kalau alasan Jae In pindah adalah agar para polisi lain tak tahu mengenai latar belakang ayah Jae In ketika sedang mengobrol tiba-tiba mereka dikejutkan dengan laporan seorang ibu-ibu yang kehilangan anaknya rupanya anak ibu ini memang sering kabur yang membuat mereka pun segera berkeliling mencari anak tersebut lalu di sungai mereka melihat boneka kelinci milik anak itu dengan panik Lian dan Jae In pun menuju sungai untuk mengambil boneka tersebut saat menyentuh boneka itu Lian mendapat gambaran rambut hitam wanita yang dimasukkan ke dalam koper ia pun merasa panik dan berkata mungkin anak ini diculik saat suasana tegang atas Jae In pun lewat dan menanyakan sedang apa mereka di sungai tampak juga anak yang hilang itu sudah ketemu dan sedang dikandeng oleh ibunya Jae In pun mengecek Lian dan mengatakan jika kemampuan psikometrinya ternyata belum berkembang Lian kemudian menyadari bahwa ia melihat gambaran wanita tadi bukan karena menyentuh bonekanya tapi karena ia menyentuh air sungainya dan ternyata benar terlihat sebuah koper besar tersangkut di tepi sungai yang membuat polisi pun berdatangan dan kebetulan yang menangani kasus ini adalah Jisoo ternyata sebelumnya telah ditemukan mayat juga di dalam koper sekitar 5 bulan yang lalu Jisoo kemudian membawa mayat itu untuk diotopsi oleh dokter Soyun saat dibuka di dalam koper terlihat mayat wanita yang sedang meringkuk malam harinya Lian dan Jae In duduk di pinggir sungai merasa tak percaya kalau di daerah ini terjadi 2 kasus pembuangan mayat di dalam koper sementara di kantor polisi Jisoo mempresentasikan mengenai penemuan mayat ini di depan ayahnya dan Sung Mo bahwa 5 bulan lalu kejadian yang sama juga pernah terjadi selesai rapat itu di kantornya Sung Mo langsung melihat berkas-berkas mengenai kasus kebakaran rumah sakit dan apartemen 13 tahun yang lalu serta pembunuhan 2 wanita dalam koper nah karena merasa kepikirannya sudah terlalu lelah akhirnya Sung Mo pun memutuskan untuk pulang namun sesampainya ia ditangga ia melihat seorang pria berpakaian serbah hitam berdiri di depan mobilnya saat melihat sosok itu Sung Mo pun langsung mengingat peristiwa masa kecilnya dulu saat ia terlihat ketakutan dan tampak sebuah kaki terikat rantai Sung Mo pun berkas turun namun orang tersebut menghilang dari tempat parkir sementara itu Lian dan Jae In terlihat berjalan menuju kantor dan bertemu Sung Mo yang ternyata sudah menunggu mereka tapi tak jauh dari mereka seorang pria tadi lagi-lagi memperhatikannya dari truk mereka bertiga pun mengobrol dan disini Lian belum tahu kalau Sung Mo selama ini membiayai sekolah Jae In ketika mereka naik lift Lian menghindari untuk menyentuh benda secara langsung Sung Mo pun mengatakan kalau Lian ingin mengasah kemampuannya dia harus membiasakan diri untuk menyentuh benda secara langsung karena itulah sesampainya di rumah Sung Mo mengunci pintu dari luar dan meminta Lian menepak kode pintunya dengan kekuatan psikometrinya kode itu pun bisa Lian tebak dan tersadar angkanya adalah angka tanggal lahir Lian seketika suasana pun menjadi suram karena tanggal ulang tahun Lian adalah tanggal kejadian kebakaran apartemennya hari dimana orang tuanya meninggal sementara itu seorang pria berpakaian seruah hitam turun dari mobil jasa kirim paket pria itu kemudian masuk ke apartemen membawa sebuah kotak sesampainya di depan unit apartemen Lian dan Sung Mo ia membuka paket itu dan diam-diam memasang CCTV di dalam alarm asap di sisi lain Lian, Sung Mo dan Jae In mengobrol tentang psikometrinya Lian Sung Mo berterus terang meminta bantuan Jae In untuk meningkatkan kemampuan psikometrinya itu namun Jae In belum bisa mengiakan permintaan Sung Mo tersebut sore harinya Lian dan Jae In duduk di pinggir sungai dan memikirkan permintaan Sung Mo tadi jika Jae In bersedia melatih dia harus menyentuh dan masa lalu Jae In pasti akan terbaca Jae In masih bimbang apakah masa lalunya siap untuk dibaca karena itu penuh dengan kesedihan termasuk pembulian dan ayahnya yang masuk penjara Jae In pun masih belum bisa menjawab permintaan Sung Mo tersebut sesampainya di apartemen Lian bertemu dengan Sung Mo yang berkata bahwa ia kini juga menangani kasus mayat di dalam koper Lian pun langsung semangat dan ingin ikut membantunya tapi Sung Mo melarangnya dan pergi sendiri Lian yang tak peduli mulai mengendarai mobilnya untuk mengejar sang kakak agar bisa diikut sertakan namun di jalan Lian dihalangi oleh truk jasa pengiriman barang ketika Lian hendak memeriksa truk itu tiba-tiba truk itu kabur yang membuat Lian pun mengejarnya hingga akhirnya mereka pun berhenti di tempat yang sepi ketika Lian memeriksa truknya tak ada seorang pun di sana tapi tiba-tiba dari arah tak terduga si pria muncul dan langsung menusuk Lian Lian pun berhasil menyentuh wajah si pria dan melihat gambaran ternyata si pria sudah mengikuti Sung Mo sejak lama bahkan dia terlihat saat kejadian kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu sayangnya pria itu berhasil kabur dan Lian pun dibawa ke rumah sakit ketika Sung Mo dan Jisoo sampai di rumah sakit Lian berkata jika pria ini sudah mengikuti Sung Mo sejak lama untungnya penusukan itu tak mengenai organ vital Lian dan kini ia sedang berada di ruang perawatan Sung Mo dan Jisoo lalu pergi menemui dokter forensik karena ada informasi terbaru mengenai mayat di koper sesampainya di ruang otopsi Jisoo dan Sung Mo dikejutkan dengan identitasi mayat ternyata itu mayat Hisok seorang wanita perawat yang waktu itu Jisoo cari-cari namun yang lebih anehnya lagi adalah hasil otopsi menyatakan bahwa mayat Hisok sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu dan ini membuat pertanyaan siapakah Hisok yang dilihat Lian melalui psikometrinya 2 tahun yang lalu kembali ke rumah sakit Lian kini sedang dalam masa pemulihan ia lalu mendengar seseorang mendatangi kamarnya dia berpikir itu adalah Sung Mo maka ia pun bermaksud untuk mengejutkannya ketika ia masuk Lian langsung menggulungnya dengan tirai namun ketika dibuka ternyata itu adalah Jain keadaan pun langsung canggung dan mereka pun tersipu malu disini Jain berkata jika dia akhirnya setuju untuk melatih Lian agar kemampuan psikometrinya meningkat setelah mengobrol Jain pun pulang diantar oleh Lian sampai di luar rumah sakit saat kembali ke kamar Lian kembali menyentuh tirai dan melihat gambaran kejadian tadi ternyata Jain juga tersipu malu ketika dipeluk dari balik tirai ketika Jain sedang menunggu bis ternyata ia bertemu dengan Sung Mo Sung Mo pun menawarinya untuk mengantarkannya pulang namun sebelum itu Sung Mo membawa Jain ke kantornya disana ia menyerahkan jurnal berisi catatan perkembangan kemampuan Lian selama ini karena Jain sudah menyetujui permintaan Sung Mo untuk melatih Lian keesokan paginya Jain pun pergi mengunjungi ayahnya di penjara awalnya mereka saling terharu karena sudah lama tak bertemu namun ketika Jain berkata ia akan mengungkap kebenaran siapa pelaku kebakaran di apartemen 13 tahun yang lalu ayahnya malah marah dan mengatakan agar Jain tak melakukannya dengan tegas Sang Ayah pun berkata jika dialah yang melakukan pembakaran apartemen itu tapi tentu saja Jain tahu ayahnya itu berucap agar Jain terhindar dari bahaya kembali pada Lian akhirnya dia sudah sembuh total dan kini bisa pulang ia dijemput oleh Depong dan menaiki mobil pergi menuju ke suatu tempat ternyata mereka mengunjungi kantor Jain untuk melatih psikometrinya Jain kemudian mengajak Lian ke perpustakaan dan memberikan setumpuk buku tentang hukum dan kriminologi untuk Lian agar ia baca dan pelajari Jain melakukan ini agar Lian bisa melihat sesuatu secara lebih objektif tentang sebuah kasus hari itu Lian membaca banyak buku hingga ia pun tertidur ia pun lalu terbangun karena mendengar suara ponselnya berdering Jisoo menelpon dan mengajak Lian untuk membantu kasus wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu Lian dan Jain pun mendatangi Jisoo di ruang otopsi dan jenazah wanita di koper ada di hadapan mereka dan siap untuk Lian baca masa lalunya namun sebelum itu ia ditahan oleh Jain dan Jain berkata untuk mendapatkan gambaran psikometri yang akurat Lian harus mengetahui dulu mengenai latar belakang korban ia pun meminta Jisoo membawakan berkas lengkap kasus ini dan Jisoo pun segera mengambil berkas tersebut saat di dalam lift ia malah bertemu dengan Sung Mo dan mengatakan bahwa Jain dan Lian sekarang ada di ruang otopsi sementara itu di apartemen pria misterius itu datang lagi dan karena dia sudah memasang CCTV di sana dia pun tahu kode pintu apartemen Sung Mo di dalam ia melihat foto Sung Mo kecil dan ibunya lalu berbisik aku telah menemukanmu kembali ke ruang otopsi terlihat Lian sedang membaca berkas kasusnya setelah selesai membaca ia mulai melakukan psikometri pada mayat di depannya itu ia lalu melihat wanita tua tergeletak di lantai yang dikelilingi oleh tiga pria berbaju hitam lalu seorang pria lain membawa palu mendekat dan kemudian dengan kejam memukulkan palu itu ke wanita yang malang Lian pun kaget dan membuka matanya kemudian ia teringat jika ia melihat pria itu di foto berkas tadi ternyata dia adalah saksi yang waktu itu ditanyai bernama Gabyong Jisoo berkata Gabyong juga dibunuh tepat sebelum Sung Mo yang akan menemuinya beberapa waktu lalu tiba-tiba Lian tampak kesakitan lalu jatuh pingsan karena terlalu lelah tepat ketika Sung Mo masuk beralih di penjara Ayah Jae-in tampak menatap kosong ke arah jendela pikirannya pun kalut setelah terakhir kali ia membentak Jae-in kemarin lalu tanpa diduga Ayah Jae-in malah masuk ke kamar mandi dan gantung diri kembali ke ruang otopsi Lian akhirnya tersadar kembali sejauh ini perkembangan kasus yang mereka pahami adalah Gabyong disuruh oleh seseorang untuk membunuh Hisok asli agar Hisok palsu bisa menggantikannya dan masuk ke dalam rumah sakit penyelidikan kasus kematian mayat di koper pun selesai dan dilanjutkan keesokan harinya Lian dan Jae-in kemudian menunggu taksi di pinggir jalan lalu tiba-tiba Jae-in mendapatkan telepon bahwa Ayahnya mencoba mengakhiri hidupnya suntak saja hal itu membuat Jae-in mengalami panik atik hebat melihat hal itu Lian pun bingung dan hanya bisa menggunakan jaketnya untuk menutupi kepala Jae-in lalu memeluknya di dalam kamar rumah sakit Jae-in melihat Ayahnya terbaring lemah diranjang ternyata ia gagal melakukan aksinya itu dan masih bisa diselamatkan namun Sang Ayah malah meminta putrinya itu untuk pergi tapi Jae-in dengan sabar meraih tangan Ayahnya dan mengingatkan Sang Ayah agar ia kuat Jae-in juga berjanji akan menemukan bukti kalau Ayahnya itu tak bersalah setelah menjungguk Ayahnya Jae-in menemui Lian dan mengajaknya untuk pulang ketika Lian sampai di apartemennya ia menyentuh tombol kunci pintu dan melihat gambaran pria yang menusuknya masuk ke dalam apartemennya Lian langsung waspada dan bertanya-tanya untuk apa pria itu masuk ke apartemennya ia pun mencoba mencari di sekeliling rumah termasuk ke kamar Sung Mu namun tak menemukan siapapun di sana kemudian Lian menemui satpam apartemen dan bertanya apa ada seseorang yang masuk ke apartemennya ia juga meminta rekaman CCTV pada penjaga namun ternyata tepat rekaman di unit mereka rekaman itu mendadak rusak keduanya pun kemudian kembali ke apartemen dan mengetahui bahwa satu-satunya barang yang hilang adalah foto Sung Mu dan ibunya Sung Mu pun akhirnya mengutarakan sesuatu yang sudah lama ia pendam ketika remaja Sung Mu ternyata ingin kabur dari Korea karena ada seseorang pria yang selalu mengincarnya tapi Sung Mu tak bisa menceritakan lebih detail siapa pria itu atau apa tujuannya bahkan Sung Mu berkata dulu saking takutnya dia pada pria itu dia tak segan-segan akan membunuhnya jika melihatnya lagi lalu di tempat lain di sebuah gudang tua seorang pria parubaya yang memakai baju serba hitam dan topi tampak mengelus foto Sung Mu dan ibunya sementara itu di kantor Jae In Jisoo datang kesana untuk mengobrol dengannya Jisoo berkata Sung Mu sudah menceritakan mengenai siapa ayah Jae In sebenarnya Jae In bercerita saat itu ayahnya melakukan penyelidikan terhadap tragedi kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu namun ayah Jae In yang justru dituduh jadi tersangka saat jaketnya ditemukan dalam kondisi perlumuran darah korban maka dari itu Jae In juga ingin meminta bantuan psikometri Lian untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi beralih pada Lian ia melihat kakaknya minum obat dan ia penasaran obat apa itu Sung Mu mengatakan jika itu hanya untuk sakit kepala setelah minum obat Sung Mu pun keluar untuk pergi ke kantornya ketika hendak memasuki lift langkahnya pun terhenti ia lalu kembali menuju unit apartemennya dan tak disangka Sung Mu berbicara tepat menghadap ke alarm asap yang sudah dipasangi CCTV oleh si pria itu pria itu juga ternyata sedang menonton aksi Sung Mu tersebut Sung Mu berkata aku tahu apa tujuanmu seolah sedang mengobrol si pria itu menjawab kalau begitu salah satu dari kita harus ada yang mati kemudian Sung Mu pun merusak CCTV tersebut beralih pada Lian dia sedang ada di apartemen mencoba berlatih psikometrinya dengan menyentuh buku-buku milik Sung Mu tak bersama lama ponselnya pun berbunyi yang ternyata dari Jae In yang berkata kalau Jae In akan mampir ke apartemennya Lian pun segera membersihkan apartemennya sebelum Jae In datang lalu saat Jae In datang Lian mulai bercerita tentang pelaku penusukan dirinya ternyata pria itu juga masuk apartemennya sementara itu di sebuah gedung kosong Sung Mu ternyata berhasil menemukan tempat si pria itu ia melihat ponsel yang terbakar dan segera menelpon tim forensik digital meminta ponsel tersebut untuk diteliti setelah menunggu beberapa lama Sung Mu mendapatkan telepon bahwa data dari ponsel yang terbakar berhasil dipulihkan dan akan dikirimkan kepadanya dari data itu ia melihat dirinya di masa lalu tapi ada satu foto yang membuat dirinya gemetar hebat yaitu foto Jae In foto itu seakan berkata jika Jae In adalah target pria itu selanjutnya di kantor Jae In atasan Jae In yang bernama Lieutenant Nam melihat CCTV yang rusak Jae In dan Lieutenant Nam pun segera memeriksanya keluar saat kembali ke dalam seorang pria terlihat sedang dikagumi oleh ibu-ibu karena pandai merangkai kawat menjadi seni namun saat pria itu menoleh ternyata dia adalah musuh Sung Mu dan pelaku penusukan Lian kembali ke apartemen Lian kembali sedang berlatih psikometrinya dengan menyentuh buku-buku Sung Mu di salah satu buku Lian melihat gambaran ketika Sung Mu kecil sedang belajar bersama ibunya terlihat Sung Mu kecil bertanya apa itu rasa sakit ibunya pun menjelaskan apa itu rasa sakit namun Sung Mu tetap tidak mengerti Lian pun menjadi heran apakah Sung Mu tak bisa merasakan rasa sakit setelah berlatih Lian pun bergegas menemui Jae In disana tak disangka ia berpapasan dengan pria yang pernah menusuknya dulu namun dia tidak mengenalinya karena waktu itu si pria memakai masker di taman Lian dan Jae In pun duduk di ayunan Lian menceritakan tentang latihannya tadi dan tentang Sung Mu kecil yang ternyata perlu dijelaskan tentang apa itu rasa sakit Lian tak menyangka kakaknya menyembunyikan fakta ini darinya dan ia merasa Sung Mu masih menyembunyikan banyak rahasia kepadanya ketika mengobrol Lian melihat tali sepatu Jae In terlepas dan ingin mengikatkannya namun dengan refleks Jae In menarik kakinya Lian pun berkata jika satu-satunya yang tak perlu aku meminta izin untuk pusentuh hanyalah salju ini namun tiba-tiba Jae In memegang tangan Lian dan seketika gambaran kenangan Jae In terlihat dan kenangan itu dipenuhi oleh mereka berdua yang jelas saja terlihat kalau ternyata Jae In selalu memikirkan Lian dan menyukai Lian selesai melakukan psikometri Lian membungkuk untuk mengikatkan tali sepatu Jae In dan kali ini dia tak menghindar Lian lalu berkata mulai sekarang kau tak boleh lari lagi karena aku sudah siap menerima semua masa lalumu Jae In pun kembali ke kantornya diantar oleh Lian tapi dari kejauhan Sung Mu memperhatikan mereka berdua dari dalam mobilnya beralih pada Jisoo ia terlihat sedang minum bersama Soyun dia mulai bercerita awal mengenal Lian dan Sung Mu ternyata ayah Lian adalah teman baik ayah Jisoo mereka sama-sama polisi dan ketika ayah Lian tewas dalam tragedi kebakaran Lian sempat akan diadopsi oleh ayah Jisoo namun hal itu tak terjadi oleh karena itu akhirnya Lian pun diasuh oleh Sung Mu mereka kadang suka bermain bersama walaupun mereka berdua tak suka bergaul dengan anak-anak yang lain Jisoo pernah sekali memegang rambut Lian tapi Lian tak suka disentuh dan juga tak suka menyentuh orang itu sebelum Jisoo tahu kalau Lian punya kekuatan psikometri setelah minum bersama Jisoo, dokter Soyun kembali ke rumah sakit dan memeriksa file laporan otopsi dari kebakaran apartemen tersebut seorang wanita adalah salah satu korban penusukan dan ternyata wanita itu adalah ibu Sung Mu beralih pada Sung Mu, ia datang ke kantor polisi sendirian untuk melakukan interogasi pada seseorang yang ternyata orang itu adalah orang yang dihubungi oleh Gabyong tepat sebelum Gabyong tewas dibunuh Anehnya, interogasi ini Sung Mu lakukan diam-diam tanpa pengetahuan rekan lain termasuk Jisoo Sung Mu bertanya kenapa diponsel Gabyong nomor terakhir yang dihubungi adalah nomor sang pria Pria ini pun bercerita saat Gabyong mengalami pecah ban dan didatangi pria dengan palu di tangannya Gabyong segera menelpon pria ini dan memintanya menjemput wanita bernama Song Hee dan membawanya ke tempat yang aman Namun ketika sampai di tempat Song Hee, wanita itu sudah menghilang entah kemana Pria ini tidak tahu Song Hee itu siapa tapi Sung Mu tahu orang yang bernama Song Hee itu adalah salah satu nama dari mayat yang ada di dalam koper Kembali pada Jisoo, dia terlihat masuk ke dalam mobil dan mendapatkan info penting dari seorang bawahnya Dia berkata kemarin, ia melihat Sung Mu melakukan interogasi diam-diam pada seorang pria Jisoo pun merasa terkejut mendengar info itu dan untuk apa Sung Mu melakukan interogasi tanpa pengetahuan dirinya Beralih pada Lian, hari itu akan menjadi kencan untuk pertama kalinya bagi mereka berdua Di dalam mobil, Jae In berkata kalau tadi dia mandi dengan menutup matanya Karena takut ketika Lian menyentuhnya, Lian bisa melihat dirinya yang sedang mandi Lian hanya bisa tertawa mendengarnya walaupun itu ada benarnya juga Beralih pada Jisoo yang mendatangi ruang interogasi dan memeriksa file terbaru Benar saja, ternyata Sung Mu mengintrogasi dan mendapatkan fakta terbaru yaitu seorang wanita bernama Song Hee Di sana, ia juga menerima telepon dari dokter Soyun yang memintanya datang menemuinya Sampai di ruang otopsi, Jisoo diperlihatkan sketsa wajah dan foto wanita itu adalah ibunya Sung Mu Soyun menjelaskan, wajah ibu Sung Mu mirip sekali dengan kedua maya di dalam koper yaitu Hisuk dan Song Hee Ketika malam larut, kencan mereka selesai dan Lian pun mengantar Jae In pulang Lian memberikan hiasan yang tadi ia buat untuk Jae In Di kamarnya, Jae In membuka hiasan itu yang ternyata adalah hiasan pohon natal bersih seperti yang diberikan ayahnya Jae In dulu pada saat ia kecil Lian tahu bentuk hiasan itu ketika ia melihat masa lalu Jae In melalui psikometrinya Jae In pun merasa terharu dan keluar lagi memeluk Lian dari belakang Air matanya berlinang dan Lian pun mengusapnya Namun ketika ia menyentuhnya, sebuah gambaran mengejutkan terjadi Selain gambaran hiasan, untuk pertama kalinya Lian melihat wajah ayah Jae In yang ternyata pelaku pembakaran dan pembunuhan di apartemennya yang terjadi 13 tahun yang lalu Hal itu mengingatkan Lian ketika pemakaman orang tuanya selesai Semua keluarga korban kebakaran yang selamat di bawah naik bus menuju rumah mereka masing-masing Di jalan, mereka melihat berita di layar besar jika si pelaku pembakaran sudah tertangkap bernama Taiha Lian pun bingung karena orang itulah yang menggendongnya saat diselamatkan dari lift Kembali ke masa sekarang, Jae In mencoba menjelaskan kalau ayahnya tak bersalah Tapi Lian sudah terlanjur marah dan berkata jika semua orang di luar terlihat baik namun semuanya menyimpan masa lalu yang menjijikan Jae In mencoba kembali menjelaskan lagi tapi emosi Lian sudah meluap-luap Ia bahkan tak peduli ketika Jae In terjatuh dan memanggil-manggil namanya Di tengah hujan deras, Lian berjalan tanpa tujuan dan semua orang yang disenggolnya bisa ia lihat masa lalunya Membuatnya semakin marah karena gambaran yang ia lihat adalah sifat kelam orang-orang tersebut Sementara itu, Jisoo mendapat laporan jika Sung Mo akan menemui seorang wanita bernama Song Hee Tapi itu mustahil karena Song Hee adalah nama dari mayat di dalam koper Jisoo pun mencoba menyelidiki lebih jauh dan akhirnya mendapatkan fakta Kalau sebenarnya wanita yang akan ditemui Sung Mo adalah ibu Sung Mo Dan ibu Sung Mo yang bernama asli Eun Joo selama ini memalsukan namanya menjadi Song Hee Kesokan paginya, Jae In datang ke kantor kemudian datanglah Depong menanyakan kemana Lian dan kemarin ia tak bisa untuk dihubungi Depong curiga sepertinya Jae In dan Lian sedang bertengkar Saat sedang patroli, karena sedang kacau dan tak berkonsentrasi Jae In mengalami kecelakaan kecil dan kakinya pun tergilir Ia pun kembali ke kantornya, sementara itu Lian sedang berada di makam orang tuanya Dalam keadaan kacau, ia teringat lagi semua kenangannya bersama Jae In Perasaannya pun campur aduk antara membenci dan juga mencintainya Lian tahu ini semua bukanlah salah Jae In, namun kebencian di hatinya pada ayah Jae In sudah sangat besar sekali Malam harinya, Lian mendatangi bekas apartemen yang terbakar dulu yang saat ini sudah diperbaiki Dia memencet lift lantai tujuh dan mencoba melakukan psikometri di sana, namun tak terlihat apa-apa Lalu tiba-tiba, ia melihat Jae In juga datang ke sana yang membuat Lian pun refleks bersembunyi darinya Ternyata Jae In juga naik ke lantai yang sama untuk memandang sekitar dengan tatapan yang sedih Kemudian pergi dari sana Saat Lian sudah di apartemennya, bel pun berbunyi Ternyata Devong datang mengunjunginya Lian bercerita bahwa cintanya pada Jae In sudah begitu dalam Padahal ia berjanji akan menjaga dan memberikan kenangan indah pada Jae In Namun sekarang ia malah melukainya Beralih pada Jae In, dia ditelepon Jisoo dan bertanya apa dia sudah tahu di mana Sung Mo berada Jae In akhirnya bercerita juga tentang pertengkarannya dengan Lian dan tak mengerti kenapa Sung Mo sengaja membuatnya berkenalan dengan Lian Jae In lalu kemudian ingat tadi bagi ia bertemu Sung Mo Sung Mo berkata, ia tahu betul bahwa ayah Jae In tak bersalah Namun sekarang ia meminta Jae In bersabar karena sebentar lagi kasus kebenaran akan segera terungkap Sung Mo lanjut berkata, ia akan pergi ke suatu tempat untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya Setelah mengingat itu semua, Jae In pun keluar rumah berniat ke tempat Lian Tapi tak disangka ia bertabrakan dengan si pria misterius dan ponselnya pun terjatuh Jisoo kemudian menelpon Lian dan Jisoo memberitahu Lian bahwa Sung Mo saat ini mungkin sedang mencari ibunya yang masih hidup Ternyata ibu Sung Mo selama ini hidup dengan identitas palsu yaitu Hisok dan Song Hee Artinya kemungkinan ibu Sung Mo membunuh kedua wanita itu dan menggunakan identitas mereka berdua Jisoo juga meyakinkan Lian kalau ayah Jae In bukanlah pelaku pembakaran apartemen Setelah mendengar semua penjelasan Jisoo, Lian pun bergegas menemui Jae In ke kantornya tapi tak ada siapapun disana Lian mencoba menelpon Jae In tapi ia malah mendengar ponsel Jae In di pinggir jalan Kemudian Lian melakukan psikometri pada ponsel itu dan melihat wajah orang yang telah menusuknya kini menculik Jae In Di tempat lain, Jae In tampak terbaring di dalam betap besar dengan tangan terikat tali dan kaki di rantai Saat Jae In sadar, ia melihat pria itu mendekatinya kemudian mengambil palu besar dari tasnya Jae In pun hanya bisa menatapnya penuh ketakutan dan pria itu langsung memalu sebuah paku besar untuk merantai kaki Jae In Beralih pada Lian, ia berjalan sepanjang gang dan menyentuh temboknya untuk mendapatkan penglihatan mengenai Jae In Sementara itu, para polisi sudah dikerahkan untuk mencari Jae In Jisoo yang sudah terlanjur menyusul Sung Mo sedang berada di atas kapal dan hanya bisa memantau lewat telepon saja Para polisi pun lalu memblokade jalan-jalan di sekitar daerah itu dan memeriksa semua mobil yang lewat Dan benar saja, si pria terlihat mengendarai mobilnya meninggalkan Jae In yang masih terikat Sayangnya, para polisi tak tahu wajah si pria itu hingga ketika mereka memeriksa mobil si pria dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan Si pria pun dibiarkan lewat begitu saja Mereka pun baru tahu ketika menyuruh pria itu pergi yang membuat para polisi pun bergegas mengejarnya Sementara itu, ternyata Jae In berusaha ditenggelamkan oleh si pria di bak air mengalir sementara kaki dan tangannya terikat Untungnya, Lian akhirnya menemukan petunjuk di sebuah pintu gudang yang melihat gambaran Jae In yang diculik karena Jae In sebelumnya menyentuh pintu tersebut Lian pun datang tepat waktu dan langsung mencoba melepaskan ikatan Jae In Akhirnya, dia pun bisa diselamatkan walaupun sudah pingsan karena tenggelam Lian pun segera membawanya dengan ambulan Sementara itu, si pria yang dikejar ternyata berhasil kabur karena ia meninggalkan mobilnya di pinggir jalan Kembali pada Jae In, dia mulai sadar dan Lian selalu menemani di sampingnya Hubungan mereka yang sempat renggang kini juga kembali membaik karena Lian kini sudah tahu kalau ayah Jae In bukanlah pelaku pembakaran apartemen Keesokan harinya, Jisoo sudah sampai lagi di Seoul dan langsung menjenguk Jae In Ia juga menceritakan perkembangan si pria yang kabur dan kini pihak polisi sedang mencari sidik jarinya yang sempat tertempel di mobil Sedikit demi sedikit, mereka kini mulai tahu kalau kasus ini terjadi sebenarnya adalah pertarungan antara Sung Mo dan si pria Untuk itu, mereka kini memutuskan untuk mencari tahu masa lalu Sung Mo di mana Sung Mo dulu tinggal sebelum tinggal di apartemen yang kebakaran Mereka juga akan mencari ibu Sung Mo, Eun Joo, karena wanita itulah akar permasalahan permusan Sung Mo dan si pria Dalam kesempatan itu, Jisoo juga meminta maaf pada Jae In karena ayahnya menangkap orang yang salah Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Jae In keluar dari rumah sakit dan bisa kembali bekerja Jisoo tiba-tiba datang ke kantor Jae In dan berkata jika mereka akan melakukan penyelidikan di kantor ini saja Karena sebenarnya, Jisoo sudah keluar dari penyelidikan resmi Sung Mo pun sedang mengajukan cuti dan entah sekarang ada di mana Jadi, mereka kini hanya bertiga menyelidiki kasus tersebut Jisoo berhasil mendapatkan info, kalau sebelum Sung Mo dan ibunya tinggal di apartemen mereka sering berpindah tempat Lalu mereka pun mengunjungi satu tempat yang dicurigai pernah menjadi tempat tinggal mereka Ternyata, tempat itu adalah sebuah gudang tua berisi mesin-mesin tua Di gudang itu, mereka menemukan jejak yang sepertinya baru Mereka pun mengikutinya hingga sampai di sebuah pintu basement Ketika Li An menyentuh pintunya, ia melihat Sung Mo ternyata pernah kesini baru-baru ini Sementara itu, Jisoo mendapatkan telepon dari Dr. Soyeon tentang sidik jari si pria Ternyata, ada satu kasus lama yang juga melibatkan pria itu Ternyata, dulu si pria pernah menyikap seorang wanita dan seorang anak kecil selama 9 tahun di sebuah basement Kembali pada Li An, dia kembali menyentuh apa yang ada di basement dan terkejut Ketika melihat gambaran seorang anak kecil berlari kabur keluar Sementara ibunya berteriak dan menyuruh Sung Mo lari dari sini Ternyata, si pria adalah ayah Sung Mo dan pernah menyikap Sung Mo dan ibunya di basement itu selama 9 tahun Li An dan Jae In pun semakin masuk ke bawah tanah dan tak disangka mereka melihat penjara di dalam sana Jisoo lalu menyusul ke dalam dan menceritakan apa yang ia obrolkan tadi bersama Dr. Soyeon Bahwa Sung Mo disekap bersama ibunya di sini selama 9 tahun Mereka pun kini berpencar untuk menemukan petunjuk lain Li An kembali melakukan psikometrinya dan melihat masa lalu ibu Sung Mo Ternyata, si pria itu sudah menyekap ibu Sung Mo ketika dia masih kecil dan si pria masih remaja Hingga ibu Sung Mo pun dewasa lalu akhirnya hamil Beralih pada Jisoo, dia mendatangi kantor polisi dan meminta berkas kasus penculikan atau penyekapan yang terjadi yang kasusnya masih menggantung Ia pun mendapatkan sebuah berkas bahwa dulu pernah terjadi sebuah kasus penyekapan Tapi penyelidikannya tidak dilanjutkan karena si pelaku tidak punya identitas Jisoo pun melihat sketsasi pelaku dan wajahnya memang seperti wajah si pria itu sewaktu masih muda Dan pria itu bernama Gang Tae Kembali pada Li An yang melakukan psikometri, ia melihat ibu Sung Mo meminta beberapa buku untuk Sung Mo belajar Karena Sung Mo tidak pernah tersenyum dan merasakan rasa sakit Sementara Jisoo kembali ke gudang dan mengobrol dengan Jae In Ternyata dari berkas yang baru ia baca, Gang Tae mengidap Aleksit Kondisi di mana seseorang tak bisa merasakan apapun Namun ketika Gang Tae melihat Eun Joo, ibu Sung Mo Untuk pertama kalinya dia bisa merasakan sesuatu yaitu rasa cinta Namun cintanya itu ia ekspresikan dengan obsesi mengerikan Gang Tae menyekap Eun Joo di bawah tanah dari Eun Joo kecil hingga dewasa Singkatnya, atas Jae Inlet Nanam akhirnya bercerita Kalau kasus kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu pelakunya memang sengaja dijebak Dulu apartemen itu dibangun oleh sebuah perusahaan bernama YSS Construction Dan kualitas bangunannya di bawah standar Ketika kasus kebakaran terjadi dan apartemen hancur Perusahaan tersebut menggunakan kesempatan untuk mengalihkan perhatian Mereka meminta Ayah Jisoo yang saat itu menjadi pemimpin penyelidikan Untuk menjebak seseorang agar hancurnya apartemen Bukanlah karena kualitas apartemen yang buruk Tapi karena dibakar seseorang Karena menangkap pelaku sebenarnya membutuhkan waktu yang lama Maka Ayah Jisoo pun menuduh seseorang yang kebetulan adalah Ayah Jae In Maka Ayah Jae In pun di penjara Karena Ayah Jisoo dianggap berhasil menangkap pelaku pembakaran Ia pun dianggap jabatannya Mendengar kenyataan pahit ini Jisoo langsung menemui Ayahnya dan berkata kalau ia sudah tahu semuanya Ayah Jisoo dengan dingin menjawab Dulu ketika Jisoo kecil Jisoo sering sakit dan lemah Ayahnya tak punya uang untuk biaya pengubatan Dan kasus itu adalah satu-satunya cara mendapatkan uang Agar bisa menyembuhkannya Seketika Jisoo pun dihantam kenyataan baru Bahwa Ayahnya memang sengaja salah tangkap Tapi itu semua demi dirinya Esok harinya Lian dan Jae In kembali memeriksa berkas kasus Gang Tae Mereka mendapatkan fakta Kalau Gang Tae waktu kecil pernah tinggal di stasiun Mereka pun bingung Kenapa ada orang yang bisa tinggal di stasiun Dan karena penasaran Mereka pun mengunjungi stasiun tersebut Ternyata stasiun itu terbelengkalai Dan sudah tak terpakai dari dulu Tak ada siapapun disana Hanya ada sebuah tas Dan ketika dibuka Sebuah rantai dan foto sumo dan ibunya ada di dalamnya Lian berpikir Ini pasti milik Gang Tae Lalu tiba-tiba Muncul seorang berpakaian serba hitam kesana Mereka berdua segera bersembunyi Namun tiba-tiba Dia berbalik arah dan kabur Ia menjatuhkan sesuatu Dan ketika liat menyentuhnya Ternyata itu adalah pisau Ternyata orang tadi adalah ibu sumo Sementara Jae In terus mengejarnya Dan menyergapnya hingga terjatuh Di sisi lain stasiun Sung Mo ternyata datang kesana Dan sudah tahu kalau Gang Tae Yang tak lain adalah ayahnya Sedang menunggunya disana Sung Mo tahu Ayahnya itu akan ada disana Karena disanalah tempat Gang Tae dulu disekap Ternyata dahulu ketika kecil Gang Tae disekap dan dirantai juga Di stasiun terbengkalai ini Itulah mengapa kini ia menjadi seorang psikopat Mereka pun saling bertemu Dan langsung berkelahi Sementara itu Jisoo mendapatkan telepon dari Lian Kalau sepertinya stasiun terbengkalai ini Punya dua sisi Dan sung Mo sepertinya ada di sisi satunya lagi Jisoo pun mendatangi sisi tersebut Dan benar saja Ia pun melihat mereka berdua sedang berkelahi Jisoo langsung menodongkan senjata pada mereka Namun Gang Tae tiba-tiba menyelinap Di antara pipa Kemudian mendekati Jisoo Dan langsung menusuknya Sung Mo pun terlambat menyadarinya Jisoo terluka parah Yang membuat Sung Mo merasa Bahwa ini adalah salahnya Sementara itu Gang Tae langsung kabur keluar dari stasiun Sung Mo terus menangis Sambil memeluk Jisoo Yang kini tak sadarkan diri itu Kembali pada Lian dan Jae In Mereka tiba-tiba mendengar dari radio Polisi kalau Jisoo terluka Lian yang mendengar itu Segera kembali ke stasiun Dan kebetulan dia melihat Gang Tae keluar dari sana Lian pun langsung mengejarnya Hingga keterowongan Akhirnya Lian berhasil menyerkapnya Dan langsung memukulinya Ketika menyentuhnya Lian melihat gambaran yang pernah terjadi Gang Tae terlihat Menelepon seseorang Yang ternyata ibu Sung Mo Lalu gambaran lain muncul Yaitu Sung Mo datang Dan membawa ibunya pergi kabur Dari kejaran Gang Tae Kembali ke masa sekarang Saat polisi datang Dan langsung menangkap Gang Tae Ia pun segera dibawa Dengan mobil polisi Namun diam-diam Ternyata dia membawa Kawat kecil Dan purgolnya Berusaha ia buka Ketika Jae In Mengobrol dengan seorang polisi Dia mendengar di radio Kalau Gang Tae berhasil kabur Sementara itu Jisoo baru saja Selesai dioperasi Namun sayang Operasinya tak membuahkan hasil Karena lukanya terlalu serius Dan akhirnya dia pun meninggal dunia Ayahnya yang datang ke sana Sangat terpukul Mendengar putrinya itu meninggal Lian yang mendengar itu juga Langsung terkulai lesu Dan menangis histeris Setelah kematian Jisoo Ayahnya kini merasa hampa Dan merasa bersalah Dia pun meminta Lieutenant Nam Untuk membuka lagi Kasus apartemen Dan kasus kebakaran rumah sakit Agar dendam Jisoo Bisa terbalaskan Ayahnya tahu Dia pasti akan ikut tertangkap juga Nantinya Tapi ia sudah tak peduli lagi Asalkan dendam Jisoo Bisa terbayarkan Sementara itu Ibu Sung Mo Kini diintrogasi oleh Jae In Ibu Sung Mo Mulai bercerita Setelah ia kabur Dari basement bersama Sung Mo Dia pindah ke apartemen Namun Gang Tae Berhasil tahu Kalau Ibu Sung Mo tinggal di sana Maka dari itu Ia pun kabur lagi Dan sempat mengganti Namanya menjadi Hisuk dan Song Hee Kemudian bekerja Menjadi perawat di rumah sakit Tapi suatu malam Entah bagaimana caranya Gang Tae berhasil tahu Nomor telepon Ibu Sung Mo Gang Tae pun ternyata berhasil Membunuh Hisuk dan Song Hee asli Yang identitasnya Enju pakai Ia berkata Ia sangat ingin membunuh Ibu Sung Mo Dan jika permintaannya tak dikabulkan Dia akan membunuh Semua pasien di rumah sakit itu Terpaksa Ibu Sung Mo pun datang ke sana Namun saat sampai di rumah sakit Ia kaget ketika melihat Para pasien ternyata sudah mati Dipunuh oleh Gang Tae Selesai diinterogasi Ibu Sung Mo pun keluar Lian sempat menyentuh tangan Ibu Sung Mo Dan mendapat gambaran Yang tak diceritakan ketika interogasi Lian melihat Gang Tae berkata Kalau pelaku pembakaran apartemen 13 tahun yang lalu Bukanlah dirinya Melainkan Sung Mo Sementara itu ternyata Gang Tae yang berhasil kabur dari mobil polisi Kini berada di sebuah gedung tua Dan tangannya terluka Karena sempat ditembak oleh polisi Di sisi lain ketika mengetahui fakta Bahwa kakaknya adalah pelaku pembakaran Membuat Lian jadi ragu pada Sung Mo Jai In mencoba menghiburnya Dan berkata Kalau Gang Tae bisa saja berbohong Mengatakan hal itu pada Ibu Sung Mo Tapi Lian kini jadi bingung Apakah harus terus percaya pada kakaknya Atau perkataan Gang Tae Meskipun begitu Lian dan Jai In terus menyelidiki kasus ini Kini Jai In meminta bantuan Para polisi senior Untuk mengungkap kasus Antara Sung Mo dan Gang Tae ini Dia menjabarkan mulai dari tragedi apartemen Tragedi rumah sakit Sampai akhirnya semua itu mengerucut Bahwa tersangka utamanya adalah Gang Tae Tapi Jai In juga menambahkan Bahwa Sung Mo juga tak luput dari tersangka Yang membuat semuanya pun terkejut mendengarnya Setelah itu Mereka pun langsung mengincar keberadaan Sung Mo Melalui rekaman CCTV di seluruh kota Akhirnya Mereka menemukan Sung Mo sedang berjalan di sebuah kawasan Mereka terus melacak CCTV di toko Mobil dan jalan raya Mengikuti kemana Sung Mo pergi Dan ternyata Ia pun terlihat masuk ke sebuah motel Lian, Jai In dan Lieutenant Nam Langsung menuju motel tersebut Tapi sayangnya Sung Mo sudah tak ada di sana Lian kemudian menggunakan kekuatan psikometrinya Menyentuh benda-benda di sana Dan terlihat bahwa Sung Mo pernah ada di kamar itu Lalu terlihat Dia mengejek sebuah peta Dan menandai beberapa titik Sementara Jai In Memeriksa sampah yang Sung Mo buang Terlihat di dalam kantong plastik ada obat yang Sung Mo buang Ia pun kemudian menyimpannya untuk diperiksa Sementara itu Lian melaporkan pada rekan polisi lain tentang gambaran yang ia lihat Titik-titik yang ditandai Sung Mo ternyata adalah tempat-tempat terbengkalai Yang ternyata semua tempat itu kemungkinan tempat bersembunyinya Gang Tae Di antara tempat tersebut Mereka pun memutuskan pergi ke rumah sakit yang terbengkalai Mengingat ketika Gang Tae kabur dari mobil polisi tangannya terluka Dan dia mungkin butuh obat Mereka pun sampai di rumah sakit tersebut Lian kembali melakukan psikometrinya Dan benar saja Gang Tae dan Sung Mo terlihat pernah ada di sana Terlihat Sung Mo berhasil melumpukan Gang Tae dengan suntikan bius Kemudian membawanya pergi Namun dari rumah sakit itu Mereka tak tahu kemana Sung Mo membawa Gang Tae pergi Mereka pun lalu kembali ke markas Untuk melakukan penyelidikan dengan rekan-rekan yang lain Di sisi lain Obat yang ditemukan Jae-in ternyata adalah obat penghilang rasa Dan selama ini Sung Mo mengkonsumsinya Ternyata Sung Mo yang selama ini Lian anggap punya alexitimia adalah karena obat itu Selama ini Sung Mo mengkonsumsi obat itu Sehingga Sung Mo tidak bisa dibaca psikometrinya oleh Lian Sementara itu di suatu tempat Sung Mo sedang menyandra Gang Tae Dengan dinginnya Sung Mo berkata Aku akan membiarkan luka di tanganmu membusuk Tapi Gang Tae menjawab Jika aku tidak bisa merasakan rasa sakit Jadi bersumah saja Tapi Sung Mo membalas Jika aku akan menyiksamu hingga kau merasakan rasa sakit Lalu Gang Tae pun dibawa ke kamar mandi Dan kepalanya ditenggelamkan berkali-kali Gang Tae disiksa saluran pernafasannya Yang membuatnya ternyata bisa merasakan rasa panik juga Kembali pada Lian dan rekan-rekan polisi Mereka masih menyelidiki kasus ini Tapi tiba-tiba Sung Mo masuk ke ruangan Yang membuat semua hanya terpanah melihatnya Lian langsung marah Tapi Sung Mo berkata Jika hari ini aku akan memberikan pernyataan Dan siap untuk diintrogasi Lalu interogasi pun dimulai Di sana Sung Mo bercerita bahwa permusuhannya dengan Gang Tae adalah demi menyelamatkan sang ibu Selama ini Gang Tae mencoba melindungi ibunya Dan membuatnya pergi dari suatu tempat ke tempat lain Untuk menghindari dari Gang Tae Lalu ketika ditanya di mana Gang Tae sekarang berada Sung Mo pun tak mau menjawabnya Ia pun bangkit dan berkata interogasi ini sudah selesai Lian terlihat marah dan tak puas dengan pernyataan Sung Mo itu Dia menghadang kakaknya itu dan memegang tangannya Untuk pertama kalinya Lian bisa membaca kakaknya itu Karena Sung Mo sudah tak mengkonsumsi obat penghilang rasa lagi Gambaran pun terlihat di sebuah ruangan Gang Tae terikat dan disekap Tapi psikometri Lian ini tak bisa dijadikan alat bukti di persidangan nanti Mereka pun harus mencari bukti nyata Kalau Sung Mo memang menyekap Gang Tae Maka untuk sementara Sung Mo dibiarkan pergi Tapi Sung Mo lebih dulu menjemput ibunya di sel Ia pun membawa pergi ibunya disaksikan oleh Lian dan yang lainnya Lalu Sung Mo membawa ibunya ke apartemen miliknya Tak lama kemudian Lian dan juga Jae In datang ke sana Sekali lagi Lian memegang tangan Sung Mo dan kali ini terlihat gedung-gedung di tengah kota Kemudian Lian bertanya di mana Gang Tae berada apakah Sung Mo membunuhnya Sung Mo tak menjawab apapun membuat Lian kesal dan memukul kakaknya itu Di dalam mobilnya Lian ingat gambaran gedung-gedung tersebut Lian menyimpulkan itu adalah pandangan Sung Mo ketika ia melihat kota Dan sedang berdiri di suatu tempat Bisa jadi tempat itu adalah tempat disekapnya Gang Tae Berbekal kesimpulan itu Lian dan Jae In pun kini mulai memeriksa tempat-tempat yang cocok Yang jika dia berdiri dia akan melihat pemandangan yang sama yang dilihat di gambaran Sung Mo Akhirnya mereka sampai di sebuah gedung yang pemandangannya hampir sama Tapi masih kurang jauh Lalu tiba-tiba Lian melihat sebuah gedung lain di dekat sana Ternyata itu adalah apartemen yang terbakar 13 tahun yang lalu Para polisi pun segera mendatangi tempat tersebut dan mendobrak unit nomor 701 Ternyata di dalam mereka menemukan orang yang mereka cari yaitu Gang Tae Yang sudah tak sadarkan diri Untungnya Gang Tae masih hidup dan segera dibawa untuk dirawat Ketika hendak keluar tak sengaja Lian menyudup pintu Dan terlihatlah gambaran kejadian pembunuhan yang selama ini menjadi misteri terbesar Saat itu Sung Mo remaja sudah tahu kalau Gang Tae akan mendatangi apartemen mereka untuk merebut ibunya lagi Ia pun segera menyuruh ibunya pergi dulu agar dia bisa membereskan Gang Tae Setelah itu ia masuk ke unit 703 yang kebetulan ada acara minum teh dan ibu Sung Mo diundang ke sana Sung Mo berpura-pura mewakili ibunya yang berhalangan hadir Tak lama Gang Tae pun datang melewati unit itu menuju unit Sung Mo Sampai di unit Sung Mo Gang Tae tak menemukan ibu Sung Mo yang membuatnya pergi meninggalkan sebuah koper yang ia bawa Ketika dirasa aman Sung Mo kembali ke unitnya dan melihat koper itu Di dalamnya ada mayat seorang wanita yang terbakar, korek api dan juga pisau Di saku mayat itu ada KTP ibu Sung Mo Ternyata Gang Tae ingin menculik ibu Sung Mo lalu membakar apartemen Jadi ketika apartemen itu diselidiki polisi Mereka menganggap mayat di koper itu adalah ibu Sung Mo Berdasarkan KTP yang ada sehingga polisi tak akan mencarinya Sung Mo yang tahu rencana Gang Tae ini malah mengeksekusi rencana itu sendiri Ia datang kembali ke unit 703 dan membunuh semua wanita yang ada di sana Lalu ia masukkan korek ke microwave agar terjadi kebakaran Ia menganggap dengan menjalankan rencana Gang Tae ini ibunya bisa melarikan diri dengan aman Lian yang melihat semua gambaran ini langsung terjatuh dan tak kuat menahan rasa trauma Ia langsung tak sadarkan diri tapi untungnya Jae In datang dan membantu menyadarkan Lian kembali Setelah sadar ia menceritakan semuanya pada Jae In kalau memang benar pelaku pembakaran apartemen adalah Sung Mo Akhirnya semua misteri telah terungkap Sung Mo hanya bisa menangis sambil meminta maaf karena gara-gara dirinya orang tua Lian tewas Lalu Sung Mo juga meminta maaf pada Jae In karena gara-gara dia ayah Jae In divitna sebagai pelaku pembakaran apartemen Dengan tegar, Jae In lalu menyuruh Sung Mo untuk menyerahkan dirinya Sung Mo pun menurut dan langsung diborgul Dalam interogasinya, Sung Mo juga mengakui semua perbuatannya atas kejahatannya itu Lalu di bersidangan, Sung Mo dikenai hukuman 13 tahun penjara oleh pengadilan Sementara Gang Tae dijatuhi hukuman mati karena selain pernah menyekap ibu Sung Mo dan Sung Mo selama 9 tahun Ternyata yang membunuh wanita di koper adalah Gang Tae Kini, Lian dan Jae In bisa bernafas lega karena semua misteri telah terungkap Dan film pun tamat